Halo musfam, ya balik lagi sama diriku Mungkin belum kenal ya, Yago Dwi dari Tech City Digital Kita sudah sering collab sih, sering-sering collab konten Sebelumnya kita juga sudah collab tentang B2C Lalu kita juga collab tentang digital marketing basic lah Digital marketing pada umumnya ya Nah sekarang kita mau deep dive lebih dalam nih ke digital marketing Karena kan kita nggak mungkin bahas permukaan-permukaan Terus ya, kita masih harus masuk mendalam ini Nah kita mau bahas salah satu topik yang cukup sering diangkat juga sih Di Tech City Digital juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan begitu Nah apa itu? Jadi kita mau bahas tentang paid dan organik Itu mending mana? Sebelum kita bahas tentang bagusan mana Ya mungkin Patel punya pendapat sendiri-sendiri kali ya Tadi kan juga Patel ngomong, oh paid satunya jawab paid, satunya jawab organik Salah nggak? Ya nggak sih, nggak salah Kita bahasnya lebih dalam, kita deep dive lebih dalam ya Kita tentang organik dulu deh Kalau organik itu kita sepakat lihat definisinya Kalau organik itu adalah kita melakukan inisiatif digital marketing Tanpa adanya peran budget, peran budget harian Sehingga kita tuh kalau nggak ada uang, nggak ada saldo Bukan berarti ini digital marketing kita berhenti gitu aja Ini adalah definisi organik ya Definisi organik yang kita sepakati di konten ini Nah, keunggulannya sudah cukup jelas ya Organik itu tidak perlu pakai duit Tidak perlu pakai duit Kalau organiknya maksudnya Organiknya kita bahasnya Oh ada tim sosmednya Ada tim konten kreator Ada tim konten writernya Ya itu beda ya Itu beda Kalau yang begitu Kita ngomongnya nggak bayar ke platform nih Nggak bayar ke Instagram Nggak bayar ke Youtube Nggak bayar ke Google Nggak bayar ke LinkedIn Nggak bayar ke X Itu maksudnya Nah, berarti kalau kita pakai organik Kita itu bergantung pada apa? Pada algoritm pastinya Pada algoritma Ya, kita tentu juga sudah tahu Algoritmanya dari setiap platform itu beda-beda Ya kan? Dan algoritmnya dari Youtube itu beda Algoritm dari Instagram beda Algoritm dari TikTok juga berbeda Dari X juga beda Jadi ini yang harus kita take note dulu Ketika kita masuk ke dalam strategi organik Nah, emangnya kalau debate Nggak ada Debate ya juga ada Algoritm ads Tapi mereka bekerja berbeda gitu Tidak bekerja dengan metode Atau dengan definisi yang sama Dengan yang terjadi di organik Nah, kalau kita bahasin di Secara fungsinya Kalau secara fungsi organik sih Ya, kita Basically mau nurture Mau mempertahankan audience Apakah bisa membangun audience Jadi 0 Ini kembali lagi tergantung dari algoritm Kita ambil contoh paling mudahnya Yang paling sering terjadi lah di lapangan Yaitu Instagram versus TikTok Yang paling gede juga User base-nya Kita akan tahu Kalau di TikTok kita punya IPB Kalau di Instagram Ada sih Tapi reals doang Explore juga bukan Default tampilannya Instagram Kalau di TikTok Tampilannya IPB For you page Jadi memang setelah default Orang buka itu akan Ya, langsung kayak ke Halaman for you Dan apa itu yang terjadi Tengok-tengok apa Ekspektasi user behaviornya gimana Otomatis Karena TikTok itu Default adalah for you page Konten-konten yang layang Di tempat itu Belum tentu Di follow Kreatornya lagi di follow Sama si Audience ini Kita kalau membuka Kalau membuka TikTok Konten yang pop up Pertama kali Di layar kita Belum tentu dari Kreator yang kita follow Tapi kalau Instagram Karena dia defaultnya itu Timeline feed Dan timeline feednya itu Konten yang diambil Dari yang kita follow Ya, kita ekspektasinya Ketika membuka Instagram Ya, konten dari orang Yang sudah kita follow sebelumnya Begitu Ini membuat perbedaan Yang cukup signifikan Sebenarnya Kenapa? Ya, ada barrier disini Kalau kita create di TikTok Kita bisa dari nol Kenapa kok bisa dari nol? Karena kan dia IPB Jadi Konten itu Tidak terbatas Oh, harus follow saya dulu Baru kamu bisa dapat kontennya Enggak Enggak begitu Kalau di Instagram Harus dong Karena kan defaultnya begitu Defaultnya Kamu harus follow dulu Baru kelihatan Kontennya Tapi kok brand-brand Brand-brand lain Atau misalnya Artis-artis lain Itu kok bisa Mereka Bangun presence di Instagram Tau-tau Dapat followers Kalau macam-macam Kan mereka sudah terkenal Di dunia di luar Instagramnya Kan dunia kita itu Bukan Terkotak-kotak gitu Dunia Instagram Instagram sendiri Dunia TikTok TikTok sendiri Dunia Twitter Twitter sendiri Kan nyambung Semua Orangnya ada di dunia nyata Dengan orang yang di Instagram Itu kan orang yang sama Jadi makanya Mereka Kalau sudah punya nama di luar situ Terus mereka bangun presence di Instagram Bangun presence di social media Bangun presence di Di website apapun Itu strategi organik Mereka bisa bangun audience Kenapa audience mereka Dari luar itu Masuk ke sana Tapi kan kita bukan mereka ya Kita bukan artis Kita bukan artis Brand yang kita bangun pun juga Bukan brand yang sudah umur 25 tahun Brand yang umur 20 tahun Yang sudah Sudah Establish Yang sudah ada audiensnya Yang sudah ada Customersnya Kita kod dari nol terus Ini yang jadi Kekurangan organik sebenarnya Ini yang mungkin Sering menjadi Apa ya Sering menjadi downside gitu Kalau misalnya kita ngomong Atu organik versus paid Pasti Pasti Pembahasan akan disini Kalau organik itu Akan susah Kalau kita dari nol Nah disini Paid itu masuk sebenarnya Paid ini bisa membantu organik Kenapa Jadi Fungsinya paid Fungsinya paid secara yang benar-benar Secara basicnya Basicnya paid itu Untuk dapatin reach Dapatin reach di luar Di luar followers Dapatin reach di luar Dari audience Dapatin reach lebih cepat Intinya begitu Mendapatkan reach dari luar domain kita Dengan Kecepatan lebih cepat Itu kan sudah dari ads Sebelum digital ads Di ads konvensional kan juga begitu Pasang billboard Pasang iklan di koran Pasang iklan di brosur Itu kan memang fungsinya Untuk biar orang Lebih tahu lebih cepat Dan itu berada di luar domain kita Nah makanya Paid ini Sebenarnya bisa Kita bisa Kita bisa gunakan Di awal-awal gitu Di awal-awal ketika kita Bermata audience-nya Ketika Paid strategi awal kita Sudah jalankan Untuk Untuk mendapatkan New audience Barulah setelah itu Kita bisa Jalankan organik Kalau kita Kalau kita Ngomong Seperti itu Nah tapi Kembali lagi ke pertanyaan awal Kalau gitu Kalau gitu Bagusan mana Antara Paid dengan organik Kita balik lagi Ke pertanyaan awal itu Ini tentu akan Case by case Ini akan case by case Kita tidak bisa menjawab Black and white Oh bagusan Paid Oh bagusan organik Aku pakai Paid lebih bagus Aku pakai organik Lebih bagus Itu sudah bukti Sebenarnya Itu sudah bukti Kalau ini case by case Karena setiap orang Beda-beda tuh Jawabannya Ada yang Oh organik Kok lebih bagus Oh aku paid Lebih bagus Kok hasil lebih cepat Segala macam Itu juga tergantung kan Mungkin Salah satu contoh Case organik nih Kita akan ambil Contoh case organik ya Kita anggap Kayak taxi digital mungkin Kita ambil taxi digital aja Dia sudah punya Followers itu 36 36 ribu Kalau tidak sana Sekarang 36 ribu Followers Di twitter ya Di x Kalau di instagram Cuma 2600 Tapi setidaknya Ada audiensnya Tidak jadi nol-nol banget Atau tiling ini 18 ribu 18.800 Nah Kalau disini Kita sudah punya audiens nih Kita sudah punya audiens Kita Sekarang peran organik Adalah untuk menjaga audiens Tetap stick sama kita Tetap merasa terhibur Sama kita Tetap merasa terinform Dengan kita Tetap merasa Terhubung dengan kita Nah kita jalanin Tiap hari ada Karena kalau kita Audiensnya sudah ada Stop berarti organik Pada lupa Lama-lama Orang ini Exist ya Gitu Karena kan tiap hari Informasi baru itu keluar terus Informasi itu ada terus Dan organik ini Nantinya juga bisa membantu Effort ads Sebenarnya Karena kan kita punya konsep Retargeting Di paid ads Kita retarget Orang-orang Kita menarget kembali Orang-orang yang Engage dengan kita Sehingga ads ini Nanti bisa membantu Nah mungkin Contoh Kalau contoh Case paid ads Gimana Nah kalau contoh Case paid ads Kalau yang paling gampang sih Kita masih nol Audiencenya Kita misalnya Bikin Bikin akun baru nih Kita brand baru Atau misalnya Kamu mau jadi kreator Kreator-kreator baru Baru nyemplu Misalnya kreator apa ya Kreator Reviewer HP mungkin Kreator reviewer HP Kan kamu belum punya Audiencenya Sama sekali Gimana caranya kamu Kamu mendapatkan audience Dari ads Cara paling cepat Cara paling mudah Ya kan Cara lain juga ada Cara kamu Networking dengan orang Kamu collab dengan orang Karena prosesnya lebih panjang Prosesnya lebih panjang Dan mungkin Ya butuh budget Lebih besar juga Dibandingkan dengan PTH Gimana PTH itu Kalau kamu pasang PTH Kayak di Instagram Itu cuma 25 ribu Berdari juga sudah bisa Gitu Murah memang Tentunya case by case Kayak itu tadi Itu contoh-contohnya Mungkin contoh case lain Case organik Case organik itu Contohnya kamu punya series Gitu kan Kamu punya Punya Message yang kamu Mau sampaikan ke Existing audiencemu Gitu Ke existing followers Contoh mungkin Di TXD digital Kita pernah bahas Kita punya pilot Bahas Bahas tentang CPR Bahas tentang cost per result Dari bad ads Itu kita Bikin terus Sehingga orang-orang Kita bisa Bisa spark discussion Gitu Kalau itu kan Kita tidak perlu pakai Ads Karena kalau pakai Ads Kayaknya tidak akan align Juga gitu Dengan goal Sedangkan beda Kalau misalnya di PTH Misalnya kita mau Jualan buku Gitu Kita mau jualan buku Untuk bisa mendapatkan Reads paling maksimum Ya kita pakai PTH Kita jual itu Dimana nanti Orang-orang Yang melihat Ads itu Itu akan kita arahkan Untuk pesen Kalau kita pakai ads Ya kita tidak ada Tidak ada halangan Halangan itu Sudah follow kita Atau belum Yang penting kita target aja Sesuai dengan Settingan yang kita Pasang ketika kita Configure itu adsnya Misalnya kita targetnya Interest orang-orang Yang suka dengan Engage dengan konten-konten Digital Marketing Jadi nanti Kalau misalnya Orang-orang itu Engage dengan konten-konten Atau akun-akun Digital Marketing Ya Ads itu akan muncul Tayang di mereka Begitu Kenapa tuh Tanya apa tuh Misalnya gue punya budget 2 juta Mendingan budget gue 2 juta itu Gue habisin 1 juta Selama 2 hari Atau 200 ribu per hari Selama berapa 10 hari Oh jadi Ini mau Bicarakan tentang Budget distribution Nanti Distribute budget Aku pasti Lebih In favor Lebih Lebih Menyalankan Untuk kita spendnya Lebih Zona lebih kecil Jadi 200 ribu per hari Lebih bagus begitu Kenapa Karena kembali lagi Kita mungkin bisa Memprediksi pasar Kita mungkin sudah bisa Planning segala macem Tapi apa jaminan Kalau planningmu Betul Kalau kamu sikat 1 juta langsung per hari Kalau misalnya Fail gimana Habis dan Duitnya habis duluan Tapi kalau kamu sikatnya 200 ribu per hari Ya misalnya 200 ribu di hari pertama Gagal Kamu masih punya 1,8 kan Misalnya Buat benerin Gitu Ya jadi untuk Kita kan gak tau The realnya gimana Memang kita sudah plan Sudah punya hitung-hitungan Segala macem Dia kan gak ada garanti Itu bener Sekarang kita harus validate dulu Makanya jangan langsung Gas gede-gedean Misalnya Gue udah Dapat formulanya nih Dan pertanyaan yang pertama tadi Ya kan Gue udah dapet formulanya Mendingan mana Gue targetin Audience gede Dengan durasi yang Pendek Atau Audience yang Lebih kecil Tapi durasinya itu panjang Jadi intinya Pertanyaannya sama Tapi lebih ke Volume Saya dapat Ceritanya nih Spending Sudah oke Spending sudah oke Terus habis itu Ya sudah terbukti lah Sudah ke validate semua Dan lebih baik Mentarget audience Yang besar Atau audience Yang kecil Begitu Ini Sebenernya Agak Agak Contradicting Untuk pertanyaannya Kenapa Karena kalau Ketika Kita sudah berhasil Mem validate pasar Ya kita targetnya Segment audience Yang ter validate itu Dengan budget Segitunya Dengan budget Kalau budgetnya Boleh dinaikin Karena kan sudah Sudah terbukti Skill up aja Skill up-nya Tapi masih Skill up-nya Kita bisa betting Kalau misalnya Ini udah oke Demografinya Semua audience Sudah benar Budget sekian Cuma kita naikin Dua kali lipat Iya Bisa begitu Cuman memang Kita harus Tetap harus Hati-hati Sama Ya kan Kita kalau men target audience Dengan budget Yang lebih besar Tidak ada jaminan Kalau New audience Yang kamu target Itu bisa sama relevan Dengan old audience Yang di target Jadi ya Mungkin skill up-nya Tapi skill up-nya Jangan terlalu Terlalu Gila gitu Masif sih Tergantung ya Masif ya Definisinya gimana Mau dikali dua Langsung Selama kita lihat Hasilnya itu Misalnya kita Kita reflect hasil Kalau di betat Bisa ke cost per result Kita lihat Cost per result Memang rendah nih Jauh dari max Maximum cost per result Yang harus kita Yang harus kita dapetin Misalnya Oh cost per result Sekarang 2000 Maximum cost per result Kita 6000 Berarti kan masih Sepertiga Kalau mau gas Masif boleh Karena masih jauh tuh Tapi kalau ternyata Oh Maksimum cost per result Kita 6000 Tapi cost per result Kita existing 5000 Sudah dekat banget Sama maksimumnya Itu harus hati-hati Skill up-nya Begitu Dan kalau soal Size audience tadi Ya sebenarnya Kamu Fokusnya ke Audiense yang kamu Testing awal Jangan diganti Audiense yang kamu Ganti audiense yang kamu Testing lagi Berarti Kamu ngetes lagi Begitu Oke Mungkin kita langsung Coba lihat Kesimpulan Kesimpulannya gimana Berarti Antara rapid sama organik Itu Lebih Lebih bagus mana Lebih benar mana Tentu Kembali lagi Tidak ada jawaban Di sini Tidak ada jawaban Mana yang lebih bagus Ini semua case by case Tergantung dari goalmu apa Goalnya Jangka panjang Atau jangka pendek Goalnya Lebih Mau Kejar-kejaran Hasil dalam waktu singkat Atau Oh ini kita mau Nurturing audience Goalnya Kita sudah punya audience 100k followers 50k followers Atau mungkin 1k 1.000 followers 500 followers Kita mau nurture mereka Supaya mereka Engage terus Dengan konten kita Nah itu pakai organik Tapi kalau kita Oh kita mau cepat-cepat nih Mau Kita mau cepat Mau dapatkan hasil Kita misalnya jualan Jualan apa Promonya juga terbatas Cuma satu minggu Oh iya pakai ads Itu akan lebih Lebih bagus hasilnya Lebih mendapatkan Lebih banyak audience Dan Dia akan muncul Tanpa adanya Barier apapun Kecuali targeting Udah Begitu Jadi kembali lagi Ke kisah teman-teman Gimana Ya kurang lebih begitu Kalau Kita bahas tentang Path versus organik Ya jadi Ya bagus mana Tergantung Case by case Itu kesimpulannya Dan kalau misalnya Teman-teman musfam disini Ada pertanyaan Atau ada Mungkin Kunek-kunek gitu Oh ini kayaknya Aku dapat case yang Berbeda nih Tadi yang dibahas Sama Mas Dwi Ya komen aja Di bawah Mungkin kita akan Bahas pakai Video berikutnya Begitu Bisa langsung ke twitter ya mas Ya bisa langsung ke twitter Bisa langsung ke twitter Kita Twitter text digital Juga disana sih Kita lebih cepat ya Karena kan gak harus syuting Oke gitu Bye bye